kita berdua bagaimana saksi sah alhamdulillah para sahabat dan keluarga kalau ada mau foto silahkan udah bisa nih aduh bagaimana nih saya bisa-bisa pingsan nih kalau kayak begini nih aduh-aduh mulai kunang-kunang nih aduh ini kan pernikahan kita masa cuma aku sendiri sih yang ngurus-ngurus surat-suratnya ke KWA sayang aku ini kan sibuk kerja ya kamu kan gak ada kegiatan jadi kamu aja ngurus semuanya ya ampun yang ini tuh demi pernikahan kita loh masa kamu gak bisa sih luangin waktu dikit aja ya temen aku aduh sayang beneran deh aku gak bisa ini aku udah telat loh buat meeting ke kantor sekarang gini semuanya aku serahin ke kamu kamu yang ngurus semuanya ya oke cabut ya nyang eh bener banget sih jadi bener lu ampe pingsan di menyata foto-foto sama mereka gimana urusan ini man bagaimana kagak pingsan deh lo cewek-cewek pada ngerhubungin semua kak ayo ampe ngantinnya aja tinggalin syok ayo besok wah lu masa bukan gara-gara itu lu grogi sebab deket cewek-cewek makanya lu pacaran apa nyalu bener tuh ngomong lu selama ini kan gantin penghulu cuma nikahin orang lu jadi penghulu nikahin emang kompak banget dah ya bentar kalau dapet jodoh langsung dinikahin tenang aja Ayo baik lagi deh kawai ya 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 udah tuh dia mau ngantor itu makan lagi aja ya udah hati-hati ya ya eh be alaikum salam ya ti eh eh Bih kenapa sih Pak K yang urus semua pernikahannya tahu Mami dulu Mami sama Papi yang urus Danu itu kan orang sibuk Mami kan tahu bisnisnya itu ada di mana-mana tapi Papi juga dulu sibuk Mami ngerasa ada yang nggak beres aja sama Danu Pih halo Mami tuh jangan berpikir seperti itu deh anak mau nikah itu harus kita support didoakan ya jangan berperasa nggak buruk dulu nih Bih bukannya begitu Mami nggak suka aja sama sikapnya Danu Cuek gitu Pih itu perasaan Mami aja ya sudahlah nih nggak usah punya pikiran macem-macem deh ya tapi nih gimana nggak banyak pikiran punya calon mantu cuek kayak gitu masa semua yang urus pangkap nih Aduh yang markir sembarang banget pada ya ini kan bisa dua otor Aduh pagi-pagi udah ngantar motor aja gua Eh eh nah uh eh Eh nggak mau di grup aja ngapain nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge yang masuk masuk aja enaknya ya makanya kosong gua tempatin edhe bujok emangnya nggak ngeliat ini kan ayah geser-geser biar masuk ke motor kuning ayah tuh udah mundur sekarang mundur-mundur ini apa sih kita berdua sakit ini nambok-nambok banget eneng lebih sakit juga saya udah digigit ini hati-hati remuk ini udah dikosongin diisi sama orang bodo amat bodo amat dasar ketumbar-tumbar kunyit lu punyit ya sampai gue panggil satpam ya panggil aja panggil yang ada juga neng yang diusir ya masuk bunyit-bunyit ngapain duduk di tempat ini ruangan air masa bodoh nih lihat Arman Ramadhan penghulu ngapain di sini ya setahu gua pak dulu tua-tua ada apa nih Pak Arman bagus ini saya udah daftar tadi terus ini saya bawa berkas-berkas untuk pernikahan saya coba nanti saya lihat ya soalnya saya mau istirahat dulu nih habis berantem sama orang gara-gara parkiran terus tangan saya digijit saya masak itu seharusnya ilangi parkiran baru-baru kurang asem juga iya kurang asem banget Iya ini Pak dibaca dulu surat pengantar dari kampung cowoknya Wane harusnya ada keterangan dari RT ama RW nih dibawa kemari kalau mau nikah di kampung sini nggak ada di sini yaudah dia dadain pasti bisa Oh pelicin eh pelicin Oh ya buat kipas-kipas pasti langsung pulang nih mau dikatakan eh ini KUA KUA kantor urusan agama masa IEA nyerima Sogokat yang ada yang terurusan emang ada atas no dosa langsung raka kalau nggak nggak pakai dah tak tolong lupa pasal blok balik sih Pak sini lupa dipermudah aja jadi mau nikah tepat waktu kagak nih mau ya udah kalau begitu ini semua dilengkapin dulu persyaratan-persyaratannya ya baru saya tertanganin saya jam lima berkelar kerja nih ya cepat Iya makasih udah jaman sekarang umur pernikahannya ribet banget saya juga muda sih ya kenapa sih yang kalau menurut aku ya mendingan kita tunggu Pak RWnya aja datang lagi ya pada blok balik sini Aduh saya nggak bisa aku harus balik ke kantor loh ya ampun masa aku nungguin sendiri beli sih tegak banget kamu ya udah gini aja sembari nunggu kita ke rumah PRT aja dulu gimana ya udah gitu aja deh ya masuk Pak saya ingetin malam ini ada undangan pertunangan pak oke terus kenapa Bapak kan jomblo Astagfirullah jomblonya penceng-penceng alamat yaudah ntar saya datang kok termalem makasih ya udah diingetin ya mari 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 aduh kan yang tunangan orang lain apa gue yang harus punya cewek loh yang kok kok berhenti sih ya iyalah semuanya gara-gara kamu Vanka kamu sih tledor banget surat RT ilang surat RW ilang mana sih kamu ngakain aku tledor dan kamu sadar kan aku tuh ngerjain ini itu sendirian kamu kemana ngebantuin aku enggak malah nyalain aku pokoknya Vanka kalau kamu masih lelet kamu masih nyuruh aku ini tuh peringatan ini batal eh kok usah enaknya gitu sih ya nggak bisa gitu dong masa main dibatalkan gitu aja sih terserah kamu ngomong apa pokoknya kalau kamu masih ribet batal nih terserah kamu sepulang kita Tidak wuk kaburau gue tak berbagi sampe yang kekuan ya hai hai wah Ramadhan Sinta eh kalau usah pakai elm kayak begitu di situ punya dosa HP yang malu hap pakai jemper-jemper Oh maaf enggak sengaja ya 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 udah kalau gitu saya pergi dulu ya Pak saya punya misi dari Bapak saya harus balik lagi kan ya dah lu nih apa ya ya nih kagak tahu nih jam berapa pakai jam nih lihat udah telat Ayah saya jodoh pulang dari kantor tuh aku ya ngurusnya besok tuh urusan meneng pokoknya sekarang ganti rugi dulu udah ngajar rugi apa orang saya ngasih aja kupama apa aja napa Oh enggak mau ya udah dipersulit aja kalau gitu masalahnya jangan ya enggak maaf ya udah ganti rugi mau apa mau ke rumah sakit atau apa duit-duit terjukan yang tahu udah ikut sekarang bongotri pantesan aja Pak penghulu nyuruh saya dandan oke jangan panggil Bapak panggil Adman aja satu lagi kalau ada yang nanya ntar ente siapa bilang calon istri calon istri ingat mau ah maka aja mau urusan pernikahan dipercepat kagak mau tapi nggak gitu juga kali kan cuma bohong-boongan kunyit ngomong dong kalau bohong-boongan juga kagak mau kali ya udah kalau gitu kita harus acting mesra supaya makin kan apa sih bukan muhrim kagak usah pengegak jalan aja biasa nggak usah berbagi kasih seperti ini selamat ya semoga langkah berbahagia terima kasih banyak Pak Arman iya selamat ini calon 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 calon-calon supir istri sebab lagi tenang aja mana mungkin dia percaya ya kali ada calon supir cantik kayak bumi-bumi asuk lo lajib masih bilang nggak usah pegang bukan murim sumpah lebay banget ini tuh cuman buat aku meyakinkan kalau gue ini calon istri nggak usah nggak pakai kayak gitu-cuman sampai pegang mereka udah percaya bye 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 deh makasih orang pegang doang nggak usah dipakai lebih banget sih maaf ya maaf ya maaf ya maaf maaf semua maaf oke itu kan dia Mami lihat dia jalan sama danu oh bukan ah iya pih isi tapi bukan ah Mami salah lihat ini lagi chat sama bekan bisnis nih Mami yakin itu tiga pih yakin di dalamnya bukan bukan ah jadi kamu yang ngambil surat RW nya iyalah pas lengah langsung aja aku ambil lagi nbte buru-buru menikah mulu mendingan sama kamu nikahnya ya iyalah mendingan sama aku eh tapi kalau misalnya dia bisa dapetin surat RW nya lagi gimana oh tenang andai kaca berhasil gua masih punya banyak acara bergagal ikut kami kamu hebat banget sih sayang masih masih mau pulang malas lebay eh ini acara belum kelar bodo mau pulang itu yang tering eh mau sudah dapat udah datang bareng kan nih pak baik dulu ya maksudnya balik ya 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 Assalamualaikum bentar deh papa aku telpon angkat aja dulu Halo Pak gimana bisnis papa mau dikasih ke aku Oh iya pokoknya papa tenang aja pasti aku bakal belajar dengan serius iya udah papa nggak usah khawatir makasih ya pak deh sorry ya papa kamu iya itu serius papa kamu mau ngasih bisnisnya semua ke kamu gimana ya iya itu iya itu dia serius dong kan papa aku pengen aku bahagia Makanya kamu buruan dong nikahin aku oh siap kalau itu aku juga udah kebelet nikah sama kamu senang aja nikah untuk kita makasih ya sayang I love you saling mencinta mogok ya emang biasa kayak begini sih ya ya udah deh kalau gitu saya peluang sendiri aja eh jangan dah bahaya balik jam segini sendiri gimana ya memotornya mogok kamu dorong aja ada bakso lapar nggak lumayan udah deh maksudnya segini manis siar manis itu anak jadi basonya yang ini ini putih jangan ya dapat yang tenang aja pesan yang banyak terbiar menyebarin bayar dah orang tua mikirin kemana aku kemana enggak tahu kalau katanya tahu Assalamualaikum ini ya nih jomblo apes eh jomblo apes jomblo apes banget lagi bener dari mana lho tahu tuh ya udah perginya nggak ketahuan dari mana sih bikin nyaman babi khawatir aja beno nyabe habis dari kampung sebelah deh tetangan terus lu pengennya sama siap eh ame gua tahu banget nih kalau begini nih gua ngerti banget sama lo kalau gua retanya pasangan lo siap eh pura-pura deh lo sakit perut kebelet ini aduh habis makan cabe ya tadi bilang mau nih aduh duduk emang kuduh eh ya Woi Tanka kamu dari mana sih dateng-dateng langsung masuk kamar beri salam juga enggak ini surat-surat juga ada di sini iya Mi nanti aku beresin kok emang belum beres soalnya aduh mami udah dia nanya-nanya dulu ya besok aku selesain kok beneran ya jelaslah mami tanya emangnya Danu nggak bantu kamu terus kamu kerjain sendiri semuanya ya abis gimana lagi Danu alasannya sibuk terus Udah deh mami santai aja ya besok aku selesain semuanya oke aku beresin nih Udah deh Ajak Tia gak ya? Oh, halo? Tia, kenapa Van? Hari ini kemana? Anterin gue yuk ke KUA, kan biasanya kalau kemana-mana kita bareng-bareng, yuk. Oh, gitu. Tapi, sorry banget nih Van. Gue lagi gak bisa kalau sekarang, soalnya gue lagi sibuk, apa, skripsi. Mungkin next kali ya. Sorry banget loh. Ya, bye. Halo? Sitya aneh deh, setiap gue ajak pergi pasti aja alasan skripsi. Masa tiga bulan gak kelar-kelar tuh skripsi. Kayak lagi ngindarin gue. Mbak, maaf, mau ketemu Pak Penggulu ya? Oh, iya, soalnya mau ngajuin berkas yang harus ditendatangan. Oh, Pak Arman lagi sakit, Mbak, kepalanya. Yaudah, saya pergi dulu, Mbak. Tunggu-tunggu, boleh minta alamatnya Pak Arman gak ya? Soalnya ini berkas penting banget. Yaudah, taruh aja di ruangan. Enggak bisa, boleh gak minta alamatnya? Saya kasih kartu nama Pak Arman. Oke, saya berkasih. Terima kasih, Mas. Kan kamu yang udah bilang sama aku. Kamu yang udah janji sama aku kalau kamu akan batalin pernikahan itu. Tapi apa? Barusan pangkat telpon aku dan dia bilang kalau dia ngajakin aku ke KUA. Ya ampun, sayang. Kamu tenang dulu dong, marah-marah aja. Yaudah emang di situ. Terus kenapa? Cemburu ya? Cie, cemburu. Iya, Pak Arman sih. Iya, cemburu. Loh itu? Kamu alai banget sih kepedean. Mola udah siangsiin mereka cematat. Loh ya dong, biar keren kan? Aduh, gini loh. Aku tuh masih punya banyak cara buat mutusin pangka. Kamu tenang aja. Iya, aku yakin aku bisa mutusin dia. Sekarang kayak begini. Kalau misalkan calonnya gak mau, gimana mau nikah? Iya gak? Yaudah, sekarang gini aja. Kalau kamu emang laki-laki dan kamu bisa mutusin dia, Telepon ya sekarang dong. Jadi ini nih pacarnya Arman. Bukan. Yaudah, lu ngaku aja. Mbak Be emangnya, mas tunjuk banget dah. Kalau udah menang masih Arman. Iya. Tadi siapa? Nama lo? Fangka, Be. Oh, iya. Fangke. Fangke, Fangke. Fangka, Be. Fangka, Fangka. Fangke, Fangka, Fangka. Iya, 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 iya. Be, cakep bener, dah. Eh, bentar, Be, nyak. Ada telepon. Halo, Sayan. Fangka, kamu lagi gimana? Ini aku lagi rumahnya Pak Arman yang tengkulu itu loh. Loh? Kamu ngapain di situ? Oh, aku tahu. Kamu selingkuh ya sama penghulu itu? Apaan sih? Kok kamu nuduh aku selingkuh ya kali? Loh, emang kok buktinya udah jelas? Kamu di rumahnya penghulu itu kan? Evanka, kamu dengar ya? Mulai detik ini, peringkatan ini batal. Aku nggak mau nikah sama orang yang suka selingkuh. Ya, ya nggak bisa gitu dong. Yang, Danuk. Arman! 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 Ini semua gara-gara lo tau nggak? Gara-gara lo gue batal nikah! Lah, kan udah selesai semuanya udah ditandangannya. Ya, tapi gara-gara lo kelamaan antara tangannya. Jadi batal semua itu batal, 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 batal. Nah, Pak! Mana nih si Vanka, belum datang juga? Paling bentar lagi. Loh, 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 loh. Bukan bang Nani, sudah apa ini ya? Kenapa? Ada masalah apa? Cerita sama Mami! Iya, Kak, ceritain dong ke Mami-Papi supaya nggak khawatir kami ya. Gak, Nuk. Kenapa? apa yang Mami takutin terjadi kan tapi nggak percaya sih sama Mami kita cari dulu ke anaknya cari tahu ya gimana mau tenang Pih semuanya udah diurus itu aja nggak apa nggak bisa dibicara lagi gitu aku tuh udah ngomong-ngomong kali sama kepala tolong dong jangan bulan ini yeh dua bulan tiga bulan lagi deh ya udah deh kalau udah begitu mah nanti saya cari jodohnya dulu iya makasih Waalaikumsalam enggak mau babi kebiasaan rese aja mau orang pasti tadi juga babi emangnya akan nge-resen si Panka emang kita nggak ngeresein dia udah man kita ngomongin jodoh aja deh lu kan udah dipaksa-paksa nikah lu kepala kawak ya kan tapi jodohnya belum adb ya udah deh di jodohin aja ya iya ah dia mau anak kita kawin anak kita kawin anak kita kawin nikah dulu terus kawin sayang kamu tahu kan bisnis aku tuh lagi daun banget Iya aku tahu kenapa sih emangnya aku sih mau minta tolong sama kamu tapi nggak enak ngomongnya loh nggak papa ngomong aja kan aku pacar kamu kenapa kenapa ya jadi gini sebenarnya aku itu mau gade rumah aku buat minjem dana ke bank untuk nopang bisnis aku yang lagi dong eh gini gini ini sayang kalau menurut aku ini kamu nggak usah sedih ampe gade rumah gitu gini aja kamu serahin semuanya sama aku nanti aku yang urus ya kamu nggak usah pikirin apa-apa gimana kalau sekarang kita cari tempat makan yang enak ya udah kalau gitu ayo ayo cari makan sebetul aku tahu restoran yang enak dikecil oke kebetulan banget aku lapar yuk menjadi kisah kita ini sebenarnya kita lagi nungguin siapa sih sebentar lagi juga mereka datang tapi gitu ya walaikumsalam ya walaikumsalam gitu nah ooooh eh anka udah kenal wah ini anak saya satu-satunya sama-sama juga anak saya satu-satunya sama ini Mami udah bebasin kamu deket sama siapapun tapi sekarang Mami sama papi ngutuin jodoh buat kamu tapi itu tuh penggulung resep banget dia tuh yang udah bikin aku batal nikah sama Danu kamu kalau bicara jangan sembarangan ya kamu batal nikah itu karena danu udah sekarang jangan macam-macam rupanya kalian udah saling kenal kalau begitu enggak salah pilihan jodoh saya bangkok hai 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 mati geser lu aja tuh bangka oke gini senuh masuk dunia juga yang ngadeketin pesen lagi aja ya sayang lihat deh itu itu bukannya Vanka dia sama siapa ya tau sama cowok barunya kali ya biarin lah dia mau sama siapa juga mendingan kita nggak berpusing lagi mikirin dia iya sih sayang yaudah lah yuk nggak penting selama ini kegiatan Bang Ajun apa nih ah ayo mah biasa KDRT apaan tuh Bang Ajun maksudnya kepala devisi rumah tangga gitu bisa aja papi dia emang nggak ada kerjaannya pak bos paling bantem deh nge-chatin rumah kontrakan ya 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 makan deh makan deh gini Bang Ajun saya ada tawaran nih gimana kalau Bang Ajun kerja sama saya Oh bucanda nih bagus aneh kan orang lapangan mana mungkin ayah kerja di kantoran ya nggak di kantornya maksud saya itu di gudangnya saya kan ada gudang tuh jadi kepala gudang disana nah nyam ya boleh tuh hehehe itu nggak ngasih grogi banget agak itu kursinya aja ngalingin dari tadi tuh kursi disitu kok nggak terus ya nggak ini apa kaki agak hasilnya kekencangan jadi dingin saking banget apa-apa lah daripada salto peceh dia nih mau usah bercanda ya kenapa sih kamu tuh mau terima perjodohan ini ya karena memang kaget bisa ditolak lagi udah kewajiban nih dari KUA udah nyuruh gua nge-wanti-wanti harus nikah secepetnya terpaksa dong kalau gitu ya sama situ juga terpaksa kan mau dijodohin karena batal nikah ya udah gini aja dia pada tiba-tiba nikah mal belum doket enggak mendingan kita saling mengenal dulu aja gimana setuju bisa tuh lihat aja nanti gue bakal batalin acara nikah ini gue bakal bikin lo ilfil se-ilfil-ilfilnya sama gue ya nyak loh tanah cam sawur jual maksak berapa duit mahal tapi aneh penampilan babe ganteng banget dengan laki gue keren keren ya tapi babe yakin nih mau kerja di tempat calon besan lu gimana sih man kan dia yang nawarin bukan gue yang mau eh rejeki mah jangan ditolak ya nyanya ha iya biarin hape sih biar babe lu ada kegiatan kesian kan tiap hari cuman ini nyamukin doang bukan begitu ayah ini cuma kagak mau aja tapi jadi hape-hape nah babe harus man urusan kerjaan gue gue urusannya kalau jodoh urusan lu jangan lu tepel-tepelin gak bener tuh eh udah gue berangkat lu udah ee deh terseneku salam babe nih kapan be babe dijumput ini habisin dapet gini baru ya kata-kata kalau ngomong bercanda ya iya latihan قد ayur pedes iya k representing iya you you Stop Hai papa Halo papa papa nggak bisa modalin bisnisnya Danuk kok bisa sih Pak Aduh gimana ya Pak soalnya aku udah janji loh Madan aku nggak enak pilot Pak tapi kita nggak bangkrut kan papa-papa ya udah aku tunggu kabar selanjutnya dari papa ya ya udah makasih apa jangan-jangan dia bangkrut gimana dong sama Danu dan juga mana lagi hai 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 siapa namanya udah makan belum belum istirahat sih panggung siapa pak calonnya ya Pak pantesan kerjanya semangat banget ya cacau sih calonnya kasih banyak ya ini pegawai pada rese banget sih sekalian aja gue kerjain ah ini apa saya boing makanan buat pegawai-pegawai disini buat kita nih Mbak kebetulan jatuhnya apa makasih ya Mbak ya udah kalau gitu saya pamit ya dimakan makasih makan yang banyak ya habis hai 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 gimana enak asin banget ya Oh pedes banget nih banget sih hai 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 kamu kerjain mereka iya wik gue kalau mau hidup itu ya pasti ketawa keterhaluan kamu pankah kalau Arman Ilvi sama kamu gimana ya udah sih biarin aja jangan mau nikahin aku dia tuh tahu jelek bagusnya aku masih tahu bagusnya doang jadi dia harus tahu jeleknya juga kayak gimana Assalamualaikum Waalaikumsalam tante nih ayo mau balikin nantangnya pankah kok kenapa-kenapa sih iya kagak apa-apa emang habis makan semua ini kau apa dan minum wadjar jadi aman gimana kerjaan kamu Alhamdulillah rancar Om tapi lagi libur biasanya ini pantanya udah siap kita lihat sebelumnya kita komitasi dulu jangan om ya video ya ya orang jalan ya ya hati-hati-hati ya hati-hati-hati ya hati-hati-hati ya Makasih ya hati-hati-hati ya semoga Assalamualaikum hidup lagi hobi banget mau bubuk ya seo motor tua kayaknya harus dibawa ke bengkel nih coba coba didorong dulu coba dorong seorang tarik agak ngapet ya lecang-ancang terus nggak bisa terus gimana dong harus bengkel nih bengkel jangan kaki udah nggak apa-apa bengkelnya deket kok situ tuh depan situ kenapa ya muka ketuk banget bete udah bete sih cuman gue belum yakin aja sama hubungan kita gimana ya kalau menurut ayah sih mending dijalanin aja ntar juga ketahuan kayak gimana ujungnya ayo itu mau ngajak langkah ke sebuah tempat tapi nggak tahu yuk entar dulu tempatnya asik nggak kalau enggak mau ya udah entar kalau kalau enggak sih tinggal cabut aja eh ayo sayang kamu kenapa pucet enggak aku nggak pucet kok aku cuman kepikiran sama pernikahan kita aja gimana kalau misalnya kita bahas bisnisnya nanti aja kita bahas pernikahan kita dulu dulu boleh nggak ya jelas dong denger aku ya pokoknya pernikahan kita itu akan jadi prioritas utama jadi kamu udah takut Oke makasih ya berarti sekarang kita bahas pernikahan kita dulu baru abis itu bahas bisnis kamu ya Oh ya nih ini berkas-berkas yang dibutuhin buat pernikahan kita Oh loh ini kita ngapain sih ya main-main main layangan iya dong nih terlihat banyak coba nggak bisa 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 aku mundur-mundur-mundur eh kamu udah pegangnya terus-terus jauh pas gue sama Danu gua nggak pernah ngerasa sebahagia ini Danu selalu bikin gue sewot hai 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 lagi amin ya Hai Bang Armon udah yakin belum sih sama hubungan kita kalau Vanka Hai Ayo sih yakin kalau Vanka yakin Vanka sih belum yakin masih ragu hai 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 kalau Vanka ragu atau nggak yakin Hai lebih baik tanya sama Allah minta petunjuk hai 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 makasih ya Bang Bang Armon selalu deketin Vanka sama Allah itu kan udah tugas kita sebagai manusia Hai untuk saling mengingatkan biar terjauh dari dosa-dosa apalagi belakang ah babi ketauan deh ah babi ngintip mulu dosa be ya babi kan cuma keku doang man ini tetep aja kan malu sama Vanka hai 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 Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton. 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 Tunggu. Terima kasih telah menonton. 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 Tunggu. Terima kasih telah menonton. selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih